selamat menikmati saya memutuskan bahwa untuk komposisi komite PSSI tahun 2023-2022 dimana memang sesuai dengan aturan FIFA itu kan komite harus diisi ada 14 komite tetap tetapi di awal saya terpilih saya juga menambahkan 3 komite ad hoc buat itu dimana tentu untuk komite keuangan kita saudara Peter Tanuri lalu komite kompetisi saudara Endri Erawan komite teknik dan pengembangan saudari Ratu Tisha komite wasit saya pimpin sendiri komite medis itu Bapak Sumarji lalu komite sepak bola wanita saudari Vivin Cahyadi komite pengembangan usia muda saudara Muhammad komite futsal nanti dibagi ya ininya Bapak Haji Hasnur Suleman komite hukum Bapak Ahmad Riyad komite status pemain Bapak Hairul Anwar komite fair play dan tanggung jawab sosial Bapak Juni Rahman komite media Bapak Arya Mahendra Sinulinga komite sepak bola Bapak Eko Setiawan dan komite keamanan Bapak Rudy Julianto memang ada nama yang tidak tersebut Bapak Wakil Ketua Umum karena beliau menyadari jumlah komitenya 14 dan saya juga sudah tentu meminta beliau karena beliau sangat insentif di kantor PSSI jadi saya minta beliau juga mengawasi seluruh komite secara tentu perkelanjutan untuk komite ad hoc BTN Badan Tim Nasional saya rasa sudah saya sampaikan sebelumnya Bapak Sumarji komite ad hoc untuk infrastruktur Bapak Juni Rahman komite ad hoc supporter Bapak Arya Mahendra Sinulinga jadi nanti beberapa minggu ke depan kita akan menyusun tentu mengisi wakil ketua dan anggotanya saya juga ingin sharing kepada para sahabat media mengenai jadwal pertandingan Tim Nasional yaitu seperti kita ketahui nanti yang kita mau fokus disini FIFA Match Day ya ini kan sudah mulai banyak yang bertanya-tanya tentu kita tidak bisa mengisi FIFA Match Day secara seperti sebelum-sebelumnya dimana bisa mengisi dua pertandingan karena kita mesti ingat bahwa kita ada tuan rumah AFC Asia U23 di Solo yaitu tanggal 9 dan tanggal 12 kita akan bertanding dan komposisi Tim Nasional pun banyak usia muda sebenarnya di bawah U23 seperti kalau kita lihat awan Argentina nah artinya kita akan mengisi hanya satu pertandingan yaitu tanggal 8 ya di Turmenistan lawan Turmenistan itu nanti di Gelora Bungtomo Surabaya ya jadi hanya satu tidak mengisi dua karena ada AFC U23 karena kita juga harus pastikan pemain ini bisa tentu mengisi program-program pertandingan pada bulan September lalu saya tambahkan untuk persiapan ini persiapan U17 ini Pak Zaiduddin Amali yang memimpin pembagian tugasnya kita insya Allah ini kita akan coba pertandingan persahabatan antara Tim Nas U17 melawan Tim Nas U17 Korea Selatan di bulan Agustus ini ini tes nyali juga di bulan Agustus ini masih antara 20 sampai 30 Agustus ini mungkin beberapa hari ke depan nanti Korea Selatan tapi slot 10 hari ini dari Korea Selatan sudah oke tinggal tanggalnya karena kembali kita ada pertandingan Liga jadi kalau bertabrakan dengan pertandingan Liga tentu kan lapangan juga terbatas nah ini yang kita lagi atur termasuk Korea Selatan juga ingin menghitung juga persiapan mereka jadi persiapan untuk U17 kita sudah mulai setelah training center training camp yang berjalan nanti Agustus berjalan tapi langsung kita uji coba sebelum kita berangkat di bulan September Oktober ke Jerman lalu lalu tambahan tentu ini mesti diingat AFF U23 Championship yaitu di Thailand tanggal 17 22 Agustus tanpa target kita akan mempersiapkan tim yang memang kita mau lakukan bagian mengisi daripada tentu persiapan U23 yaitu AFC Cup jadi bukan tim inti tetapi kita ingin menjadi sasaran antara supaya mereka juga punya tentu bisa beradaptasi sehingga ada beberapa pemain juga kita bisa siapkan nanti yang namanya pemain itu ada resiko cedera kecapaian fatigue dan lain-lain termasuk buat ASEAN Games di Hangzhou ya itu bulan September Oktober nah itu juga sama ini sasaran antara jadi saya sejak awal kami memberanikan diri ya tidak mungkin memaksakan pemain kita bermain di seluruh kompetisi dan mengharapkan maksimal mereka juga manusia sasaran prioritas kita kita sudah sampaikan AFC U23 ya berkualifikasi nanti di tahun depan itu sebagai centru jendela untuk Olympic Qualifier lalu juga mempersiapkan tim nasional untuk World Cup Qualifiers Oktober dan November kalau Oktober menang November tetapi ini juga tim inti kirim untuk AFC yang ada di Doha dan tentu targetnya Kho Sintayung sudah bilang lolos dari grup tidak mudah ya di grup itu ada Jepang ada Thailand ya dan dan Iraq Jepang Vietnam Iraq dan tentu bulan Maret ada qualifiers lagi kalau Oktober November menang nah ini juga jadi sasaran prioritasnya itu memang bukan juara tapi itu yang kita harus lakukan memang dalam persiapan-persiapan mungkin itu yang saya bisa sampaikan silahkan dari teman-teman media ada Pak Jena juga kalau mau tanya silahkan teman-teman ya selamat sore saya Majid dari Tribun News Pak Erik cintanya ini kan untuk persiapan U17 sendiri kan sekarang masih seleksi dan akan berakhir mungkin seleksi berjalan sampai 30 untuk ke Jerman nanti September apakah itu sudah ada Dirtag barunya dan kalau bisa sekarang siapa Dirtag barunya kemudian yang kedua mengenai persiapan venue sendiri dari FIFA apakah sudah ada perkembangan sudah kesini dan venue mana aja yang akan dipakai dan mungkin buat Pak Wakil Pak Zendina Mali yang di persiapan timnas U17 ini menjadi salah satu fokus Bapak kenapa Bapak tidak mendapatkan jabatan di komite tetap atau seperti apa Pak terima kasih terakhir dulu ya kenapa saya tidak ada dalam posisi komite tetap jadi kami ini berlima belas ya berlima belas dari ketua umum wakil ketua umum sampai dengan seluruh dan seutara komite tetap itu hanya ada 14 ya sehingga harus ada salah satu yang tidak mendapatkan itu saya sudah minta izin kepada ketua umum karena berbagai penugasan dari ketua umum baik itu di IB kemudian di timnas maka saya bilang kalau boleh diizinkan oleh ketua umum saya tidak punya posisi di komite tetap dan walaupun ketua umum agak berat tapi akhirnya diizinkan juga tapi bagi saya saya kira tidak ada nama saya di komite tetap saya sebagai wakil ketua umum PSSI saya tetap punya kewajiban untuk apa namanya melakukan tugas-tugas membantu ketua umum untuk mengasih semua komite tetap disamping itu kan teman-teman juga tahu saya begitu berhenti dari menteri olahraga ya kantor saya di PSSI saya tiap hari ngantor di PSSI jadi ada tidak nama saya di komite tetap itu tidak ada masalah buat saya yang penting kerjanya pak nah kemudian tentang U17 memang bagaimana pengantar ketua umum tadi kita ada pembagian tugas dan saya mendapatkan tugas berkonsentrasi di prestasi prestasi tim nasional yakni U17 ini nah sekarang kita sedang berkeliling menambah lagi talenta-talenta yang ada di daerah-daerah disamping tim utamanya kan adalah juara juara FF U16 tahun lalu yang dipegang oleh Kudus Bima Sakti namun demikian tetap masih terbuka peluang untuk anak-anak muda kita di seluruh Indonesia yang punya kemampuan sesuai dengan spesifikasi yang sudah digariskan oleh pelatih nah itulah yang akan diseleksi nanti sebab mereka bukan langsung dapat tetapi mereka tetap akan diseleksi juga untuk bawa ke Jerman nah Ketomu tadi sudah menyampaikan mudah-mudahan sih tidak ada apa-apa yang sudah terseleksi ke Jerman seandainya ada maka kita sudah siapkan pelapis-pelapisnya di bawah saya kira itu bagian saya kemarin sudah hadir dari PSSI Jerman kita sudah makan malam mereka mendukung penuh persiapan September Oktober pelatihan di Jerman dan sudah ada biasa biayanya kira-kira seperti itu ya jadi kita sudah sanggupi biayanya tetapi kita juga meminta kalau bisa ada turnamen lah Pak Wakatum meminta Jerman ada turnamen antara kita dan tim-tim yang bisa available untuk main di mini turnamen ya salah satunya tim Jerman sendiri makanya sebelum berangkat pun kita tadi Wakatum sudah memutuskan kalau bisa main juga dengan Korea ini kan buat persiapan lalu untuk direto teknik Alhamdulillah sudah terjadi kesepakatan tapi belum tanda tangan kan biasa negosiasi lah jadi kalau memang bisa satu dua hari ini atau awal minggu depan itu nanti kembali tugas utamanya menampingi tim nasional selama empat bulan kesepakatannya baru empat bulan karena kita sama-sama ingin mencoba dulu ya karena kan kalau direktur teknik itu kerjaan ke depannya tidak hanya sinkronisasi program tetapi yang terpenting apa kembali menciptakan kultur bola Indonesia seperti apa karena kalau kita lihat top 20 negara yang disepak bola itu itu punya pola permainan sendiri nah ini yang kita harus bisa menemui tapi tidak mudah karena ini kan baru perlu waktu yang lama gitu lalu tadi pertanyaan mengenai FIFA ya rencana kalau tidak ada perubahan mereka akan datang sekitar tanggal 28 Juli ya tapi kita tunggu karena ini baru informasi awal mereka akan fokus kepada beach lapangan lalu akomodasi venue management yaitu akses mereka akan nilai tim service jadi bagaimana logistik pindah tempat di babak-babak ini mudah-mudahan kalau tidak ada perubahan 28 Juli ya itu yang saya bisa sampaikan untuk yang tadi pertanyaan buat FIFA silahkan yang lain silahkan ya sesuatu semuanya terkait pertanyaan untuk tim nas U17 tadi sempat ngomong juga tadi pagi sama Coach Biba kan kalau tidak salah di pertamuan sebelumnya ha Kalau tidak saya tanggal 7 Juli kemarin ketika Pak Ketum rapat koordinasi dengan Menpora Kurang lebih sekitar ada 30 pemain yang datanya sudah diserahkan Atau pemain diaspora yang datanya sudah diserahkan oleh Menpora kepada PSSI Sejauh ini Pak, kalau boleh tahu apakah ke 30 nama ini sudah ada persetujuan untuk surat dari PSSI Ataukah masih menunggu komunikasi antara mereka secara pemain dengan pelatih dalam hal ini Coach Bima Sakti dulu baru ada surat untuk ke 30 pemain tersebut Terima kasih Pak Iya Nama-nama yang sudah diserahkan dari pemerintah dalam hal ini ke Menpora Tentu diterima dengan baik oleh PSSI, oleh Kutu Umum Pederasi sangat mengapresiasi bantuan dari pemerintah itu Namun kalau urusan teknis tetap kita serahkan kepada pelatih Dari jumlah yang disebutkan tadi Berapa yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pelatih Nah itu yang kemudian oleh federasi akan direkomendasikan Jadi semuanya teknis kita serahkan kepada pelatih PSSI tidak ada campur tangan apapun Yang untuk posisi mana Itu semuanya tergantung dari pelatih Jadi tunggu saja penilaian objektif Apakah yang benar-benar pelatih membutuhkan nama-nama itu dalam posisinya masing-masing Atau memang kita sudah ada stock Akan di compare, akan diperbandingkan dengan stock pemain yang ada Itu kira-kira Kutu Umum Saya juga akan menghadiri seleksi di Jakarta hari Sabtu dan di Solo hari Minggu Jadi saya coba hadir 5 nih Pak Waketum Dari 17 kota Karena rencana di hari Sabtu Minggu ini ada kurang lebih 4 kota Jadi saya mungkin baru bisa 2 saja Jadi ini bagian dari seleksi Tetapi kabar gembira Hasil seleksi di Bali Yang memecahkan rekod 974 Eh 947 947 Itu kita mendapatkan 11 pemain Potensi Di Bandung dari 187 Itu ada 4 Di Sumatera Selatan 127 Angkanya 77 semua Saya gak ngerti kenapa Karena kangen Ronaldo kali ya Itu dapat 2 Nah jadi ini yang kita terus giring Ini akan menjadi database besar Jadi seluruhnya itu masuk ke database Tapi yang sudah punya potensi Ini juga akan masuk ke database prioritas Itu saya bisa tambahkan Baik Ada Ya disini Terima kasih Pak Saya Abdul Susila dari CNIndonesia.com Pak Pertama soal uji coba lawan Turkmenistan Kebetulan Pak kan Turkmenistan juga lawan kita di Kualifikasi Piala Oseo U23 Apakah nanti yang lawan kita di Surabaya itu Yang U23 atau tim lain yang senior Pak Itu yang pertama Yang kedua Untuk Piala Dunia U17 Kan sebelumnya U20 sudah ada panitianya Termasuk waktu itu ada Pak Amali Sempat masuk panitia lokal Apakah sudah terbentuk Pak atau gimana Ada gebran juga waktu itu Terima kasih Pak Lawan Turkmenistan Yang saya mengerti itu tim senior Di tanggal 8 di Surabaya Tetapi apakah ada irisan dengan Tim U23 nya mereka saya tidak tahu Yang pasti sudah ada kesepakatan Dengan Coach Sintayong Bahwa tanggal 8 Kita akan main dengan Turkmenistan Tim senior Lalu menurut kalender Melawan Chinese Taipei itu Tanggal 9 Lalu merawan Turkmenistan Tanggal 12 Jadi masih ada jeda Tapi tentu kita lihat Mengenai detail pemainnya Nanti kita lihat Tadi satu lagi apa ya Panitia saya rasa Tidak ada perbedaan banyak ya Justru Misalnya tim volunteers Yang sudah terbentuk di U20 U20 ya tentu menjadi bagian penting Karena seperti pada saat ASEAN Games Juga ketika ada volunteers ini Juga membantu juga Bagaimana regenerasi Para kita Yang cinta olahraga untuk manajemen Daripada olahraga itu sendiri Panitia tidak banyak berubah Cuma kita bagi tugas Waktu itu Pak Zainuddin akan fokus Kepada tim NAS Ibu Ratu Tisya kepada lebih teknik Lalu saya memimpin Dan seluruh EXCO menjadi bagian Juga untuk mengawasi Sampai nanti ada kerjasama Tambahan dengan pihak pemerintah berikutnya Jadi itu yang saya bisa sampaikan Oh ada Solat dulu ya 10 menit Oh belum kan Belum Eh silahkan Dua terakhir Ada Gak ada Ya Boleh-boleh Gak apa-apa Kalau gak ada Pak Erick boleh tanya soal Liga Pak Liga-liga Yang pertama soal Wasit sendiri Pak Update-nya seperti apa Yang kasus juga kan kemarin Terus kemudian Soal supporter Yang ricu juga Seperti apa kan Pak Erick juga sebelumnya Sanksi pengurangan poin Baru akan diterapkan di musim depan Kalau tidak salah ya Pak Terus Satu lagi Soal Udah mungkin itu aja Pak Satu lagi lupa Gini Kembali Kalau Liga Sebenarnya kan bebannya Tidak 100% Di PSSI Struktur dari Liga itu Jelas PSSI cuma punya saham Satu persen 99% Liberalisasi Kepemilikan Daripada Liga itu Sudah dimiliki Klub Dan Kami tadi Hanya mengawasi Disitu kami Menempatkan Satu Komisaris utama Itu Wakil ketua umum Tetapi Management Liga itu Sangat independen Tetapi Yang tentu Kita senangi Ini pertama kali PSSI dan Liga Punya komitmen Sama-sama Membangun Kalender yang baik Untuk semua Termasuk mendukung Tim nasional Karena kita punya Cita-cita yang sama Liga Terbaik Di Asia Tenggara Kita juga mau Tim nasional Yang terbaik Di Asia Tenggara Lalu Tentu beberapa Polisi Kebijaksanaan Memang itu Ada di PSSI Nah karena itu Tadi Saya sampaikan juga Kenapa saya memimpin Komite Wasit Bukan berarti Karena Kurang kerjaan Tapi Saya ingin Pastikan Bahwa ada Perbaikan di Wasit secara Menyeluruh Yang kita Sudah awali Waktu itu Dengan pemberian BPJS Lalu kita Berikan juga Pendapatan Yang baik Kan kita Sudah hitung Setiap Wasik Bisa meniup Minimal Berapa belas kali Lalu sekali Tiup berapa juta Sehingga Pertahun Dibagi berapa juta Jadi Saya rasa Bahkan saya itu Waktu itu Sampaikan Gajinya lebih Gajinya lebih tinggi Dari Menteri Untuk Liga 1 Jadi secara Basis Fondasi awal Kesehatan Dan pendapatan Sudah dicukupi Nah sekarang tinggal Kualitas Kualitas Kemarin kita sudah Ada lagi training FAR kedua Yang pertama Sudah FAR kedua Sudah Untuk menuju Mensukseskan FAR Implementasi Di bulan Februari Nah ini terus Kita tata Kita juga Akan membentuk Komite Wasik Terus terang Saya belum bisa Maksimalkan Karena masih menunggu Nama dari Jepang Karena kan kita Rencana Ini pertama Kalinya Instruktur Wasik dari Jepang Ada di badan Perwasitan Dan itu Dibolehkan Nah Ini yang kita Sedang dorong Tapi kalau masalah Tentu Apa Kecurangan Di lapangan Pasti saya gigit Ya karena itu Saya rasa Silahkan cek Bar Eskrim Sudah Memanggil juga Termasuk Dari PSSI Termasuk dari Perwasitan Sudah Kita mendukung Penuh Tetapi yang kembali Saya tekankan Jangan juga Wasik Yang memang Memimpin Ada kesalahan Karena bukan Dibayar Itu disamaratakan Seakan-akan dibayar Ini manusia juga Bisa aja Dia Pressure Meniup Salah Atau tidak Melihat Nah ini kita juga Jangan sama ratakan Tetapi itu pun Komite Wasik sudah Mengiriman surat kan Tidak boleh memimpin Pertandingan Dua kali Sampai kita Memberi hukuman Yang lebih Dalam lagi Nah memang Penggunaan Teknologi FAR ini Yang kita harapkan Supaya kita Tidak ada Curga-curga Di antara kita Atau Dusta Di antara kita Nah FAR ini Paling gak bisa Mengurangi Nah tapi Masalahnya FAR ini Baru Februari Nah ini yang kita Terus aja Kita benahi Tetapi Pasti Kalau ada nakal Pasti kita Hukum seumur hidup Nah kalau Supporter sendiri Kan sudah Sejak awal Saya sudah Ngingatkan Kita ini Bukan Tidak dihukum Oleh FIFA Kita ini Dipantau Oleh FIFA Kalau ada Kejadian yang Tidak diinginkan Pasti Dihukum Nah karena itu Kesepakatan Pemerintah dan FIFA PSSI Dan pihak Kepolisian Dengan juga Tentu Liga Yang utama Kita Tidak ada Supporter Tamu Selama Dua tahun Tapi Kalau tahun Pertama ini Bagus Ya bisa aja Tidak dua tahun Nah kalau Tahun ini ada Kerusuhan Ya dihukum Pasti Nah ini yang kita Tidak mau Apalagi Pihak Kepolisian dan Pemerintah Sudah Berbaik hati Ini pertama Kalinya Yang namanya Ijin dikeluarkan Setahun Nah saya Berharap Para supporter Menahan diri Jangan sampai Merugikan Klubnya Jangan sampai Merugikan Indonesia Yang sedang Serius Membangun Sepakbolanya Khususnya PSSI Untuk tim Nasional Saya Memohon Nah Apakah Akan Diterapkan Pengurangan Ya tentu Kita mesti Duduk Sama Liga Kalau Liga Bilang Sama Klub Klub Ayo Kita Terapkan Tahun Ini Saya Mau Minggu Ini Tapi Kan Nggak Bisa Begitu Nah Kita Duduk Karena Dari Kesepakatan Liga Sudah Ada Tiga Perubahan Waktu itu Aturan Nah Kita Bisa Nanti Mungkin Kita Bisa Call Rapat Dengan Liga Kemarin Juga Pak Wakatum Mungkin Boleh Sampaikan Hasil Rapat Silahkan Sedikit Ya Ijen Getum Jadi Kemarin Saya Atas Saran Suto Umum Memimpin Rapat Dengan Liga PT LIB Maksudnya Dengan Komdis Dan Tentu Dengan PSSI Dengan SKO Dan Itu Berapa Hal Yang Kita Samakan Persepsi Karena Bisa Jadi Apa Yang Kita Maksudkan Misalnya Seperti Yang Disampaikan Oleh Tentu Pengurang Poin Ide Seperti Itu Belum Terakomodir Di Dalam Aturan Nah Komdi Sekarang Ini Mereka Bersidang Berdasarkan Kode Disiplin Tahun 2023 Yang Sudah Disahkan Di Kongres Tentu Tidak Bisa Serta Merta Apa Yang Kita Inginkan Langsung Bisa Masuk Disitu Tapi Untuk Jalan Keluarnya Liga Sudah Sepakat Apabila Ada Hal-hal Yang Masih Perlu Di Akomodir Maka Maka Ada Ruang Itu Diregulasi Kalau Itu Kan Hanya Di Liga Saja Tapi Tujuannya Kita Memperbaiki Hari Demi Hari Tentang Kompetisi Kita Tentang Supporter Kita Itu Sudah 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 Ada Kesepakatan PSSI Komdis Dan Liga Kira-kira Itu Hal Yang Menjadi Kesimpulan Kemarin Saya Mau Bertanya Terkait Update Sembilan Hasil Rekomendasi Proses Pelaksanaan Tim Gabungan Pencari Fakta Yang Kemarin Ini Untuk Update Seperti Apa Yang Mana Sudah Berjalan Maupun Belum Dan Kemudian Hampir Saat Ini Satu Tahun Tragedi Kanjuruan Berjalan Bagaimana Dari PSSI Sendiri Terhadap Tata Kelola Sporter Maupun HH Asasi Para Keluarga Korban Yang Saat Ini Masih Harus Ditar Lanjuti Terima Kasih Ya Kembali Saya Secara Pribadi Waktu Itu Sudah Menghimpun Dana Sebelum Jadi Ketua PSSI Itu Terkumpul Lebih Dari Satu Milyar Tetapi Apakah Itu Menyelesaikan Ya Tidak Itu Hanya Bagian Dari Tentu Pribadi Saya Bertanggung Jawab Walaupun Bukan Sebagai Ketua PSSI Kalau Pemerintah Sendiri Sudah Mengusulkan Perbaikan Untuk Lapangan Daripada Peristiwa Yang Terjadi Secara Total Dan Masif Dibangun Baru Tapi Itu Pun Kalau Ada Keberatan Bapak Presiden Yang Ya Udah Bangun Yang Di Dalam Yang Di Tempat Lain Maksudnya Nah Itu Memerikan Opsi Yang Ditawarkan Oleh Pemerintah Kalau Masalah Kasus Hukum Saya Rasa Saya Sangat Menghormati Daripada Proses Hukum Ya Saya Gak Bisa Intervensi Karena Saya Bukan Tentu Bagian Dari Yang Bisa Mempenetrasi Daripada Kebijakan Kami Dari PSSI Sekarang Kontribusinya Apa Tadi Terus Mengingatkan Tidak Boleh Ada Peristiwa Kanjuruan Lagi Salah Satunya Apa Akses Penonton Karena Itu Kita Berulang Ulang Akses Penonton Berulang Ulang Akses Penonton Nah Dan Salah Satu Komitmen Yang PSSI Dorong Dan Pemerintah Menyetujui Yaitu Renovasi 22 Stadium Renovasi 22 Stadium Yang Kembali Bukan Berarti Karena Uang Disebutkan Dengan Nilai Yang Sangat Besar 1,9 Itu Juga Sebagian Untuk Akses Dan Perbaikan Yang Ada Jadi Saya Terus Komitmen Dalam Menjaga Tidak Ada Persebakan Juruan Lagi Kami Juga Dari PSSI Terus Komitmen Bila Ada Tentu Keluarga Korban Yang Ingin Masih Dibantu Toh Waktu Itu Kita Juga Siap Punya Komitmen Membantu Tetapi Inilah Yang Saya Juga Sedih Ketika Ada Kebijakan Tidak Ada Supporter Yang Datang Supporter Tamung Kemarin Kejadian Lagi Bahkan Terjadi Pukul Pukulan Nah Ini Yang Saya Rasa Kembali Tidak Bisa PSSI Sendiri Klub Pemerintah Daerah Supporter Harus Sama-sama Mau Bertransformasi Dan Ini Yang Saya Rasa Tentu Saya Sangat Terbuka Kalau Memang Ada Keluarga Dari Pihak Yang Perisukan Juruan Mau Bertemu Saya Secara Langsung Saya Tetap Terbuka Dengan Konteks Konteks Yang Kita Bisa Bantu Seperti Contoh Kemarin PSSI Membuat Yayasan Membantu Juga Kurnia Mega Baik Perawatan Maupun Tadi Menjadi Pengusaha Menjual Ayam Goreng Misalnya Nah Inilah Konteks Konteks Kenapa PSSI Juga Peduli Membuat Sebuah Yayasan Yang Bisa Membantu Tentu Kesulitan Tapi Gini Apapun Yang Saya Katakan Tetap Tidak Bisa Mengganti Daripada Tentu Para Supporter Yang Yang Terlebih Dahulu Meninggalkan Kita Terima kasih Baik Baik Teman-teman Terima kasih Atas Kehadirannya Dan terima kasih Atas Kerjasamanya Terima kasih Pak Ketum Pak Ketum Terima kasih Sudah Nonton Jangan lupa Like Subscribe Dan share Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih